. Bareskrim Polri membongkar pabrik narkoba dengan hasil sitaan ribuan pil ekstasi di perumahan mewah Sindang Jaya, Kabupaten Tangeran. Dua orang yakni TH Bin U, 39 tahun, dan N. Bin I, 27 tahun, ditangkap. Awalnya polisi mendapat informasi pengiriman alat pembuatan ekstasi dan bahan bakunya lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, penggerbekan di lokasi dilakukan pada Kamis malam tanggal 1 Juni. Hasil interogasi dua tersangka, barang haram tersebut sebagian telah dikirim ke Semarang. Polisi menyita 9.517 pil ekstasi, obat terlarang jenis kapsul sebanyak 593 butir, dan kapsul berwarna hijau sebanyak 300 butir. Menurut Agus, pabrik ekstasi di Tangerang masih satu jaringan dengan TKP penggerbekan sebelumnya di Jalan Kauman Barat, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aktivitas tersangka dikendalikan seseorang berinisial K, yang saat ini berstatus DPO. Warga setempat geger dengan penggerbekan pabrik ekstasi di perumahan mewah tersebut karena penghuni baru empat hari menempati rumah. Jadi untuk TKP yang di Semarang, bahan jadi, tersangka ada dua orang, kemudian barang bukti yang sudah tercetak ada 9.517 putir, kemudian kapsul warna kuning ini 593 putir, kapsul warna hijau 300 putir, kemudian bahan belum jadi, berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung, tepung berat total 9,7 kg, kemudian berbagai macam prekosor, seperti bubuk latin, bubuk magnesium, bubuk MD-19, bubuk MD-IH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, bubuk sisa MD, dengan berat total 43,7 kg, kemudian satu-dua mesin cetak dapat ekstasi, berbagai macam peralatan landas dan lab, dan alat komunikasi. Sementara total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah, ada empat tersangka, untuk ada dua tersangka yang di DPO, kemudian tentunya akan dilakukan langkah-langkah pengembangan dari penyelidik dalam halnya gabungan antara Paris Green, Borda Banten, dan jajaran Bia Jukai untuk menelusuri salah usul daripada prekosor, kemudian importasi mesin yang digunakan, dan siapa yang akan mendanai daripada laboratorium gelap pembuatan ekstasi di dua wilayah, Jawa Tengah dan Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dari, ya itu kan. Terima kasih.